Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Sahabatku dimanapun anda berada Kali ini saya akan kembali dalam perbincangan yang menarik Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini Jangan lupa sahabatku dimanapun anda berada Subscribe channel ini Agar saya dan teman-teman saya terus hadir Menyajikan konten-konten yang menarik Yang edukatif dan menginspirasi anda semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala syaidina muhammadin Wa ala alihi wa syabihi ajma'in Bersyukur adalah pengakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat yang taterhingga Yang diberikan kepada kita Begitu pula bersyalawat kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa syalam Adalah pengakuan kita Sebagai hamba Sebagai umatnya muhammad sallallahu alaihi wa syalam Kali ini Saya akan membahas tentang sejarah kepimpinan khilafah Apakah hukum jahiliah seperti demokrasi, nasionalisme yang kita inginkan? Tidak! Saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan nasionalisme Saatnya kita berjanji kepada Allah untuk menegakkan khilafah islamiah Perdebatan tentang khilafah dan kemudian muncul belakangan ini Berkaitan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Ini seolah-olah publik diperhadapkan antara kekuatan yang pro-khilafah Dan yang pro-rancangan undang-undang ideologi Pancasila Ini sesungguhnya kalau terpelihara dalam satu skenario politik Ini mengancam keselamatan bangsa Karena itu perwincangan tentang khilafah Ini juga tidak boleh mengalami disorientasi dari setiap orang yang mendiskusikan soal keutamaan kepimpinan khilafah Saya ingin sedikit merefleksikan soal sejarah kepimpinan khilafah Sesungguhnya sejarah kepimpinan khilafah ini dimulai ketika Rasulullah SAW wafat Dan ada tiga prinsip yang penting dalam era kepimpinan khilafah al-Rashidin Tiga itu yang pertama adalah prinsip yang dianut dalam kepimpinan khilafah itu Kala itu ya di zaman syahabat para nabi itu Yang pertama adalah prinsip penunjukan Kemudian yang kedua adalah kesepakatan Dan yang ketiga adalah pengesahan atau dilantik Jadi yang dimaksud dengan prinsip penunjukan itu adalah Rembuk, urung rembuk, musyawarah Empat sahabat nabi Yaitu Abu Bakar al-Syiddiq, Umar bin Hatab, Usman bin Ofan, dan Ali bin Abi Talib Kala Rasulullah SAW wafat Kemudian keempat sahabat ini berembuk Dari hasil rembuk itu mereka memutuskan menunjuk Abu Bakar al-Syiddiq Sebagai pelanjut kekalifahan Rasulullah SAW Dalam penunjukan itu lalu kemudian mereka musyawarahkan Dengan sahabat-sahabat nabi yang lain Kemudian lahirlah kesepakatan bersama di antara mereka Dan menunjuk Abu Bakar al-Syiddiq sebagai pelanjut daripada kekalifahan Rasidin era itu Dan kemudian berlanjut pula ke Umar Dan selanjutnya sampai ke Ali bin Abi Talib Ini sejarah daripada sistem kepemimpinan khilafah Nah dalam sejarah itulah kemudian Terjadi beberapa hal yang harus kita cermati Dan kita lihat sebagai catatan tentang kepemimpinan khilafah Catatan yang pertama adalah bahwa Kepemimpinan khilafah muncul dari musyawarah kala itu Itu tidak ada tendensi politik Oleh karena mengapa pertama aspek ketokohan Orang melihat empat sahabat ini adalah perwakilan daripada Baginda Nabi Muhammad SAW Empat sahabat ini oleh nabi dianggap yang paling dekat Dan setiap waktu bertukar pikiran Berdiskusi bahkan mendapatkan amanah Dari Baginda Nabi Muhammad SAW Sehingga mereka yang dipandang Memiliki kompetensi untuk melanjutkan kepemimpinan kala itu Dari aspek itu dilihat ketokohan Sehingga perendingan diantara mereka itu tidak ada motif politik Tidak ada lagi interes kelompok dan golongan Tidak ada juga perebutan tahta Perebutan jabatan Perebutan tunjangan Apalagi perebutan uang dan segala macam Tidak ada Disitu tidak ada aspek yang Berkaitan dengan sahwat kekuasaan Yang mereka rendingkan itu adalah Soal tanggung jawab melanjutkan kepemimpinan khilafah itu Sehingga ketika mereka menunjuk Abu Bakar Menjadi pelanjut kepemimpinan khilafah al-Rashidin Disitu tidak ada perdebatan Karena sekali lagi back mind mereka Pikiran besar mereka itu soal Bagaimana melanjutkan kepemimpinan Rasulullah dan syiar Islam Jadi tidak ada perdebatan disitu Nah ketika Ali bin Abi Talib Mengakhiri masa kekalifannya Karena dibunuh Kemudian muncullah dinasti Umayyah Yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sofyan Dinasti ini cukup kuat kala itu Tetapi juga terjadi perpecahan di dalam Karena mengapa? Misalnya perlawanan yang dilakukan oleh Cucu Rasulullah Anak Ali bin Abi Talib Yaitu Hasan dan Husen Mereka melakukan perlawanan kepada dinasti Umayyah Yang dipimpin oleh Al-Muawiyah Ini memang tidak bisa kita maknai bahwa sistem khilafah ini Adalah sistem yang kita adopsi Kemudian bawa ke dalam konstelasi politik negara modern Tentu akan tidak Tidak apa namanya Kompatibel Sebab banyak soal yang sangat berbeda Dalam konteks kehidupan negara modern Dengan kehidupan kala itu Nah dinasti Umayyah misalnya sudah terpecah-pecah Banyak sekali pecahan-pecahan dinasti Umayyah Dan di era itu tidak ada lagi yang bicara soal kelanjutan kemimpinan Khulafa Al-Rashidi Karena berakhirnya kemimpinan Ali bin Abi Talib Di situ dianggap berakhir ke era kekalifahan Yang muncul selanjutnya itu sudah soal hasrat kekuasaan Jadi tidak lagi soal kekalifahan Karena kekalifahan dalam terminologi politik Islam Itu adalah kemimpinan Dan dalam konteks kemimpinan yang dimaksud Itu bukan soal jabatan Bukan soal tahta Bukan soal kekuasaan Tapi soal tanggung jawab Bagaimana dia melanjutkan kemimpinan itu Dalam konteks bertanggung jawab terhadap kehidupan umat Jadi kemimpinan dinasti Umayyah itu Juga memicu perpecahan Dan perpecahan di dinasti Umayyah itu Vaksinya sangat besar Karena kenapa? Yang menonjol kala itu adalah soal kekuasaan Bukan lagi soal tanggung jawab ya keumatan Ini sudah perubutan tahta kekuasaan Sehingga salah satu kebijakan yang diambil oleh dinasti Umayyah Itu adalah memindahkan ibu kota Madinah ke Damaskus Jadi ini soal ekspansi kekuasaan Beda di jaman rasul Kalau di jaman rasul Di jaman baginda dan kemudian diteruskan oleh para syahabat Bukan soal kekuasaan yang menjadi rebutan Tetapi mereka merebut satu daerah Satu kawasan itu Dalam konteks siar islam Pada dinasti Turki Usmani Perebutan Konstantinopel Kemudian merubah namanya menjadi Istanbul Yang sekarang menjadi ibu kota Turki Artinya bahwa khilafah Dalam konteks sejarah keimpinan islam Itu bukan sistem yang kita anggap terbaik Tetapi khilafah ini adalah satu sistem yang pernah ada di jaman Nabi Yang dipraktekan ketika Nabi memimpin masyarakat Madinah Kala itu dan memimpin keperangan, memimpin ekonomi, memimpin pemerintahan Dan menjadikan semacam rol mode, semacam contoh Sehingga tentu akan agak berbeda Kalau kemudian sistem ini kita adopsi ke dalam konteks kehidupan negara modern Terima kasih telah menonton